Pukis Hits BTW, Pukis adalah salah satu kudapan khas Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berbahan dasar tepung dan gula pasir, kudapan ini sudah terkenal hingga penjuru Nusantara. Pukis Hits ini sudah ada sejak tahun 2018 lho. Sejak maraknya makanan kekinian, timbulah ide dari pembuatnya untuk mengolah Pukis dengan bahan dasar yang sama, tapi memiliki sensasi rasa yang berbeda. Nah, ini nih bahan utama untuk membuat Pukis. Masih sama kayak Pukis lainnya, ada tepung terigu, gula pasir, telur, santan, margarin, dan ragi. Pertama-tama kocok gula dengan kuning telur. Selain membuat rasanya lebih enak dan teksturnya lembut, kuning telur bisa sebagai perekat alami agar semua bahan menyatu sempurna. Kalau sudah berubah pucat, adonan ditambahkan ragi. Dalam dunia kuliner, ada dua jenis ragi, Femmes. Ada ragi basah dan ragi kering yang sangat dianjurkan untuk bikin kue Pukis ini nih. Pencampuran ragi bisa membuat kue mengembang, karena perubahan gula menjadi gas karbon dioksida. Lanjut, campur santan dan terigu, disusul mentega cair, Femmes. Proses pengadonan ini bisa dilakukan sekitar 15 menit sampai teksturnya kalis. Dari semua varian, ada satu rasa yang nggak biasa. Ini dia, Pukis Bold. Jenis Pukis ini kombinasi dari arang black charcoal. Itu loh sejenis arang aktif yang banyak digunakan sebagai campuran makanan. Jadi bukan arang beneran ya. Black charcoal hanya istilah untuk zat yang dihasilkan oleh bahan-bahan alami. Campurkan cairan black charcoal secukupnya. Setelah rata, diamkan adonan sekitar 1 jam. Lanjut, panggang Pukis ke dalam cetakan. Masak sekitar 3 menit, hingga adonan mengembang dan matang. Lakukan yang sama untuk adonan black charcoal ya. Setelah matang, Pukis siap diberi topping. Dalam sehari, setidaknya ada 300 Pukis terjual. Untuk varian topping, ada sekitar 17 rasa. Mulai dari coklat, cappuccino, green tea, dan masih banyak lagi. Toppingnya juga spesial dan nggak kalah hits. Ada keju, karamel, macchiato, dan boba. Duh, jadi pengen ikutan makan deh. Konon, makanan manis bisa bikin mood kalian jadi lebih baik. Tapi ternyata itu cuma mitos, Femmes. Dalam penelitian, 1 jam setelah mengkonsumsi makanan manis, justru bisa membuat tubuh cepat lelah dan nggak bergairah. So, jangan makan makanan manis berlebihan ya. Kalian yang penasaran ingin nyoba Pukis Hits ini, lokasinya ada di perbatasan Solo dan Sukoharjo. Tepatnya di wilayah Gentan, kecamatan Baki, Jawa Tengah. Nah, harga yang ditawarkan murah kok. Cuma Rp23.000 untuk 6 buah Pukis. Dan Rp28.000 untuk 8 buah Pukis. Kalian bisa pilih varian rasa dan topping sesuka hati. Kalau mau campur, juga boleh kok. Sub indo by broth3rmax